selamat menikmati tidak ada pelengkap seperti timun kalian mau pakai kerupuk juga boleh berhubung kerupuk kita belum digoreng jadi kita tidak tampilkan dan jangan lupa yang pertama itu air untuk membuat daging dari rujak dan selanjutnya bawang merah bawang putih yang tadi yang kita sudah ulek dikasih garam sedikit sih untuk menyedap rasa kita pakai merah apa saja tapi kita disini pakai masako oke jadi kita akan buat daging yang pertama kita pakai kita alusin dulu tahu putih yang kita alusin cuma cukup pakai cuma pakai garpu saja tidak usah pakai bedar karena ini gampang seri itu back soundnya terlalu bagus diabaikan saja ya pemirsa jadi biar kita alusin serasi mau alus atau mau sedikit halus tapi disini kita bakal alusin biar lebih enak dan yang kedua kita tambahin bawang merah bawang putih kita pindahin dan kita tambahin penyedap rasa buat terlalu banyak memiliki kasihan yang terkena amanda kita langsung dorakannya terlalu sedikit kita campur dulu kita bagar-campur semua biar lebih jampang kita pakaiin air sedikit dulu biar lebih bisa dikira-kira atau apakah sudah kebanyakan atau belum tetepinya masih kurang kita tambah lagi airnya disini kita gak ukur atau gak kita takar karena ini sesuai selera yang buat ibu-ibu atau teman-teman mau buatnya sebanyak apa kan disitu beda-beda takaran airnya jadi kita buat semenarik mungkin berhubungi dengan puasa kan gak bisa dicicip jadi tadi udah di udah ditakar garamnya seberapa biar gak kehasilan gitu sepertinya kurang air sedikit lagi oke jadi sepertinya kekurangan air kita tambah sedikit air cukup kita masukin kita masukin tepung disini kita gak takar juga karena karena disini kan kita gak tau ibu-ibu atau mama-mama atau bunda-bunda atau teman-teman maunya pakai seberapa banyak jadi kita gak takar kita gunain secukupnya aja karena kan kalau daging untuk rujat mie kan gak terlalu banyak cuman sebagai pencampurnya aja sebagai biar enak gitu jadi nah untuk daging untuk ibu-ibu kalau mau dikasih telur juga gak apa-apa karena kenapa disini kita gak terlalu suka pakai telur karena apa dia teksturnya bakal ngembang gitu kurang enak kalau dimakan kalau ngembang dimasukin di rujat mie karena menurut saya sih untuk rujat mie lebih enak sedikit keras keras sedikit lah kita aduk makin rata ini masih kurang nanti kelembutan kita tambahin 2 sendok lagi aduk lagi bergin pinggirnya kalian kenal kan bubaje kalau masih ada yang tinggal wabeksonnya pewisa sorry karena disini saya enggak sendiri tambah 1 sendok lagi kalau kerasan kita tambahin air sedikit kalau panasin minyak lebih dahulu kita gunain minyak secukupnya bunda-bunda di rumah kan sebenarnya kebanyakan enggak tahu pakenya berapa untuk digoreng jadi kita secukupnya aja dan kita setelah panas ini bahan kita tadi untuk dagingnya kita akan goreng saya bakal siapin piring dulu dan ini gunain kita pakai piring yang biasa aja karena disini kita enggak untuk dimilai sama sejuna kita gorengnya pakai 2 sendok karena biar bagus enggak pakai 2 sendok juga bisa tapi kayaknya lebih bagus pakai 2 sendok oke sepertinya minyak kita udah panas udah bisa mulai digoreng tapi kita coba dulu takutnya nanti enggak belum panas udah sih tapi kayaknya oke ya tuh udah bunda-bunda jadi kita bakal goreng kita bakal bentuk soalnya kalau enggak dibentuk nanti kumpur adil kan bakal diketawain ya lucu kita giniin bunda mau pakai apa aja juga bisa kok buletin gini tapi kita pakai sendok aja biar lebih gampang kita buletin kayak bola-bola tahu maaf guys background kita tuh terlalu bagus jadi ya gitu lah sorry ya karena disini kita enggak sendiri kita kan tinggalnya diri bukan dipasang oke guys kita kecilin sedikit api sepertinya terlalu panas kita kita dolak-balik biar membentuk gula kayak tahu gula untuk teman-teman kalau mau kasih tahu kita mau masak apalagi juga bisa sih nanti bisa komen ini sudah ada yang matang kita ambil spatula dulu kita angkat ya guys sampai kekuningan dan sampai kegosongan jadi kita bakal goreng sampai dari jangan terlalu diaduk-aduk karena selalu diaduk-aduk nanti takutnya bakal hancur soalnya kita pastikan tahu putih kalau teman-teman yang yang lain mau pakai tahu padang atau pakai tahu sumedang atau pakai tahu apa ini juga biar lepot karena ini tahu yang digunain bebas kebetulan aja kebetulan aja tahunya adanya ini jadi bebas kok mau pakai tahu merek apa aja mau pakai tahu 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 kuning tahu apa kita tunggu sampai garing oke jadi ini hasil tahu yang kita udah belah-belah tadi dan terus udah kita botong jadi nanti kita bakal potong-potong daging untuk gejak minyak sesuai selera juga sih seperti apa tapi kayaknya ini soalnya agak kekecilan jadi akan kita potong belah oke jadi kita bakal plating yang pertama kita masukin yaitu adalah mie yang kedua kita masukin daging yang kita udah goreng tadi karena udah cuci tangan jadi gak apa-apa pake tangan ya yang ketiga kita kasih toge kita tambahin tahu goreng dan terakhir kita kasih timun nanti kita bakal siram dengan kuah cukup kita 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 selamat menikmati